Intro Ya insya Allah saya yakin beliau berdua sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya Untuk tampil dalam debat kelima ini Dan menarik isinya tentang ekonomi, kesejahteraan, investasi, keuangan Mudah-mudahan malam hari ini rakyat terpuaskan Terutama swing dan undecided voters Agar lebih memahami visi besar termasuk policy recommendation yang ditawarkan oleh para capres Khususnya Pak Prabowo dan Bang Sandi Mudah-mudahan bisa semakin meyakinkan masyarakat kita bahwa Indonesia bisa semakin baik Semakin maju tumbuh ekonominya Dan pada akhirnya bisa membuat masyarakat kita, rakyat kita semua semakin sejahtera Ada masukan mungkin dari Mas Agus untuk Pak Sandi? Saya pikir sudah kami Partai Demokrat sudah sering memberikan masukan secara langsung maupun tidak langsung Yang jelas kami punya 14 sekuritas Partai Demokrat untuk rakyat itu juga sebagian besar Mudah-mudahan diakomodasi jika Pak Prabowo, Pak Sandi terpilih menjadi pemimpin kita Dan itu semuanya kami dedikasikan untuk meningkatkan sejahtera rakyat Dan banyak program-program pro rakyat zaman Pak SBI dulu yang kembali dirindukan oleh masyarakat kita Terutama mereka yang masih sangat sulit hidupnya Yang terkategori miskin dan kurang mampu Saya yakin jika prioritas pembangunan itu benar-benar bisa diletakkan secara proporsional Artinya pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik juga secara paralel Kita ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita Artinya pendidikan yang semakin berkualitas Pemenuhan ataupun pelayanan kesehatan yang juga semakin baik Terutama untuk kaum perempuan, ibu dan anak Saya yakin ke depan masyarakat kita semakin sehat, semakin cerdas, semakin berkualitas hidupnya Terima kasih kerana menonton!